Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Halo, hai 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 Salam sehat untuk para sahabat setia bahan bonsai channel Channel yang menyajikan beraneka ragam jenis tumbuhan yang dapat dijadikan bahan bonsai Oke, para sahabat, apakah pernah mendengar istilah latin ficus retusa? Ficus retusa atau dikenal di Indonesia dengan sebutan beringin iprik atau juga disebut pre adalah jenis species ficus atau merupakan salah satu jenis pohon beringin yang familiar dibuat bonsai Disebutkan familiar karena perakarannya mudah dibentuk dan juga dikenal bandel terhadap segala cuaca dan kondisi Jenis beringin ini juga bisa dibuat okulasi atau sambung batang dengan beberapa jenis beringin lain seperti beringin kimeng, beringin elegan, dan juga beringin dolar Tak jarang biasanya di dilingkungan taman banyak beringin dolar yang disambung dengan beringin iprik sebagai batangnya Ada dua jenis beringin iprik yang sering dijumpai Yakni beringin iprik pucuk merah dan beringin iprik pucuk hijau Di alam liar, jenis beringin ini sering mendominasi di daerah yang mengeluarkan sumber air, di daerah hutan maupun persawahan Karena akarnya yang menyulur kuat dapat mengikat air dan mengeluarkannya Jadi sangat baik sebagai resapan air tanah Selain itu pohon beringin kebanyakan dihuni banyak burung, termasuk beringin iprik sering dijumpai Kalau beringin iprik menjadi tempat favorit bagi para burung untuk bersarang Maka dari itu jenis pohon beringin sangatlah penting bagi kehidupan Untuk menjaga ekosistem lingkungan, cara membudidayakannya juga tidaklah sulit Bisa dengan cara dicangkok, ataupun distek batangnya Bisa juga tumbuh dari biji buahnya Karena memiliki karakter batang yang kuat serta memiliki akar gantung Maka ketika dibuat bonsai kesan pohon tuanya akan nampak Seakan-akan menyerupai pohon aslinya yang berada di hutan Bonsai iprik dapat menambah asri dan hijaunya pekarangan rumah Harga bonsai beringin iprik di pasaran bervariatif Dari yang termurah sampai yang paling mahal, tergantung keunikan, keindahan, serta usia bonsai iprik tersebut Demikian para sahabat sedikit ulasan tentang pohon beringin iprik Semoga saja bermanfaat dan dapat menghibur Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh